Terima kasih atas semua bantuan dan semua toleransi yang telah diberikan, walaupun kita jauh sekarang tetapi tetap dekat di hati. It is a farewell but not a goodbye. It's a farewell but not a goodbye. Itu tadi suara langsung dari General Hugeng. It's a farewell but not a goodbye. Yang jelas 100 tahun General Hugeng, kita masih duduk membicarakan dan masih terus belajar dari keteladanan General Hugeng. Saya ingin ke Opa Darto. Opa, susah tidak sih kita mencari Hugeng-Hugeng baru saat ini menurut Opa? Masih mungkinkah itu? Boleh saya jawab ya. Silahkan Opa. Ada kata-kata bahasa Inggris, Profesionalism never come ship. Sikap profesional itu tidak pernah murah. Bagaimana dengan gaji seorang bintara patrolman di Indonesia yang 4 juta, dan patrolman di negara maju yang 5 ribu dolar. Saya pernah sekolah di Amerika, di sana untuk menerima sesakir kopi dan selembar koran itu bisa dipesat. Tapi karena well paid di sana. Di sini dengan 4 juta yang bisa hanya untuk 5-6 hari atau 1 minggu, ini adalah satu hal yang tidak mudah. Tidak mudah. Itu yang saya sampaikan bahwa sikap profesional itu tidak pernah murah. Tidak pernah murah. Tapi toh nilai-nilai keteladanan yang tadi kita ikuti bersama itu perlu kita ajarkan perlu kita teladani bersama. By example. By example. Kita perlukan adalah leadership by example. Leadership by example. Ya. Kita harus satu buku tangan dong untuk Opa Darto, untuk Opa Sidarto. Terima kasih Opa. Bang Pandah, kepolisian hari-hari ini, bisakah belajar dari keteladanan Hugeng menurut Anda Bang? Saya malah terus terang mengkhawatirkan dengan Kapolri ini menonjolkan dan membuat ikon Hugeng, itu satu revolusi yang dasyat. Kenapa saya katakan begitu? Pak Hugeng berhenti tahun 1971. Sekarang tahun 2021. 50 tahun. Ada 20 Kapolri selama 50 tahun. Tidak satu pun Kapolri ini menyebut Hugeng jadi contoh. Dan sekarang ini, saya tanya kepada Pak Sikit Kapolri minggu yang lalu, apa pesan Presiden Jokowi waktu menunjuk jadi Kapolri? Dia katakan hati-hati, ekspektasi, harapan masyarakat terhadap kepemimpinan soal Kapolri cukup tinggi. Itu. Kemudian dia refer, kemudian yang menjadi pegangan dia adalah Pak Hugeng. Maka waktu itu terus terang saya menulis lahirnya Hugeng-Hugeng baru, saya katakan ini sesuatu yang betul-betul harus benar-benar menjadi jangan ternoda. Jangan ternoda. Karena apa? Saya takut ini jadi artificial. Aksesori. Kalau dalam totalitasnya memang seperti yang dikatakan Pak Narto tadi, di samping itu juga polisi juga betul-betul harus merubah mentalnya yang selama ini. Dan Kapolri juga mengatakan ke saya yang selama ini hanya berpihak kepada yang punya uang, kemudian dikendalikan oleh uang, maka sekarang sebelum jadi Kapolri Pak Sigit, dia menapaki dua posisi penting. Waktu itu dia propam, kemudian baris krim. Nah sekarang Ferdi Sambo, kemudian Agus Adianto. Dua ini saya datangi dan saya bicara dengan mereka. Dan saya lihat bahwa dua ini juga terus terang mencoba menerjemahkan secara tegas apa yang diinginkan oleh Kapolri. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa saya melihat terus terang kalau Hugeng dipakai jadi acuan itu akan harus ada revolusi. Karena kalau tidak itu hanya akan jadi empelan semata. Artifisial. Hanya lip service. Itu aja itu saya khawatirnya di situ. Oke. Pak Rusdi, kalau saya sekaligus menutup, boleh saya minta jujur apa sih godaan terbesar hari-hari ini dengan jadi polisi? Kalau tadi kita dengar cerita Jenderal Hugeng, godaannya tentunya berbeda zaman itu. Zaman sekarang godaannya rasanya lebih besar ya? Yang pasti kami punya kesadaran, Mbak Nana. Integritas itu mahal. Tetapi ketika tidak memiliki integritas, itu lebih mahal lagi. Karena sosial kosnya yang tidak bisa bayar dengan apapun. Kami melihat Jenderal Hugeng dulu ada. Sekarang ada. Dan ke depan pun Jenderal Hugeng tetap ada. Kami punya optimisme dengan segala tantangan sekarang, nilai-nilai yang diwariskan kepada kami dari Pak Hugeng, itu bisa menjawab tantangan segalanya. Harapan-harapan masyarakat bisa kami wujudkan didasari daripada warisan-warisan Pak Hugeng itu sendiri. Kami optimis. Sekarang sudah ada Pak Hugeng-Pak Hugeng yang baru, dan ke depannya akan banyak lagi Pak Hugeng-Pak Hugeng ke depan yang bisa menjawab. PORI bisa menjadi bagian yang bisa menolong masyarakat, sekaligus juga bisa menunuhi harapan-harapan masyarakat ke depan. Kami optimis. Amin, insya Allah. Amin. Itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu dari Bayangkara. Terima kasih banyak sudah hadir malam ini di Matanajwa. Terima kasih teman-teman yang juga sudah hadir. Pak Didit, Mas Rama, terima kasih sudah hadir. Adakah yang mau disampaikan penutup belajar dari Hugeng malam ini? Adakah yang mau disampaikan penutup? Tidak ada, Mbak. Terima kasih banyak sudah bersedia bercerita banyak untuk kami malam ini. Sama-sama. Terima kasih. Hormat dulu. Hormat dulu. Calon berimob. Hormat. Keren. Dan terima kasih teman-teman di Metro Forest Depok yang sudah nobar malam ini di Matanajwa. Sehat semuanya insya Allah. Terima kasih paling banyak kepada Anda yang sudah menyaksikan Matanajwa malam hari ini. Kita belajar sama-sama. Insya Allah akan lahir Hugeng-Hugeng berikutnya. Dari Klops Bayangkara. Amin. Itu harapan semua orang. Terima kasih. Sehat semua insya Allah. Assalamualaikum. Amin. Sudah lama Hugeng bersemayam di bawah pusarah. Sekarang ia telah bertiwikrama menjadi kata-kata. Hugeng adalah kata kerja dalam kalimat aktif yang penuh bebunyian, melindungi, mengayomi, dan menghormati telah ia realisasikan. Hugeng adalah kata sifat dalam kalimat pasif yang sederhana, kemuliaan yang mengurat akar dalam keseharian yang fana. Ibarat kaki langit yang selalu menjauh tiap kali didekati, begitulah posisi Hugeng yang tak terjangkau amat tinggi. Itulah mengapa sejarah terkadang menjadi beban bagi generasi paling mutakhir yang sedang kepayahan. Hugeng pasti tak bahagia sendiri di altar kemuliaan. Pasti tak senang seragam kesayangan diterpa persoalan. Kita tak pernah kehilangan kepercayaan kepada generasi baru. Niscaya ada permata tak terlihat yang sedang tekun menderu. Pasti selalu ada yang tak tercatat dalam setiap hikayat. Nanti kita akan cerita tentang bayangkara yang lebih hebat. Surga dunia, surga dalam dunia. Indahmu tidak terberikan di pegunungan perbaik. Hari sunyi merindukan hati. Kunca gunung terselimut awan menambah kecantikan. Selamat menikmati. Terima kasih.